Halo semuanya, kembali lagi bersama Arief Ardiansa disini dan kali ini saya mau jelasin tentang parkir inap di Bandara Soekarno-Hatta buat kamu yang mau ke bandara tapi bingung mau naik apa kamu pengen bawa kendaraan sendiri tapi bingung mau ditaruh dimana mobilnya ini dia tipsnya hari ini saya mau parkir inap di Bandara Soekarno-Hatta di Bandara Soekarno-Hatta itu ada 2 parkir inap yang pertama itu ada di Parkir Inap Suwarna itu punya swasta, adanya di luar bandara tapi masih di dekat wilayah bandara dan yang kedua adalah Parkir Inap 2 Parkir Inap 2 ini lokasinya ada di dalam bandara atau di dekat terminal 2 dan itu yang kelola adalah Angkasa Pura kali ini saya mau coba dulu Parkir Inap Suwarna yang ada di dekat bandara jadi ini punya swasta ya ini bisa banget jadi solusi buat kamu yang pengen bawa kendaraan pribadi daripada mungkin naik taksi agak kemahalan atau susah atau naik transportasi umum jamnya masih susah misalkan jam 1 atau jam 2 malam mendingan bawa kendaraan pribadi dan kamu bisa taruh mobilnya di Parkir Inap oke kita langsung aja menuju ke Parkir Inap ya ini kita udah nyampe di kawasan bandara Soekarno-Hatta dan ini tinggal nanti setelah ini setelah landasan ini kita belok kiri nah ini dia Parkir Inap Suwarna jadi kalau udah ada tanda suwarna seperti ini suwarna Internasional Business Park kita belok kiri dan tinggal ikutin aja jalan ke arah Parkir Inap jadi disini kawasannya ada banyak ya ada pegudangan, ada parkiran, ada pom bensin dan lain sebagainya nah ini dia Parkir Inap Bandara 1 jam pertama 4.000, 1 jam selanjutnya 4.000, 20 jam sampai 24 jam itu 80.000 ya maaf pak terminal berapa? terminal 2 terminal 2 ya nomor apa bisa dihubungan? 085 Arif langsung parkir aja makasih dan ini dia Parkiran Soekarno ini udah penuh ya banyak yang penuh oke kita coba cari yang mana nih yang kira-kira kosong penuh semua sekarang saya udah parkir di ini Parkir Inap suwarna sekarang tinggal ke depan buat nunggu shuttle mobil dari sini buat diantarin ke gate atau ke terminal masing-masing kalau saya ini mau ke terminal 2 Batik R jadi tinggal ke depan aja kita siap-siap dulu jadi ini mobil saya parkir di F20 ya jadi ada banyak sekali nomor-nomornya jadi diinget aja saya di F20 ada juga yang di E jadi setiap masing-masing tempat parkir ini ada nomornya jadi buat biar ngafalinnya lebih mudah gitu ya jadi biar nggak cepat lupa luas banget parkirannya dan semuanya udah pake kanopi ini saya lagi jalan menuju ke tempat shuttle mobil shuttle nya yang bakal nganterin dari parkiran sampai ke terminal jadi disini tuh udah termasuk gratis ya shuttle nya tuh udah udah gratis jadi kita tinggal nyesuaikan aja nunggu dan nyesuaikan jadwalnya kalau bisa sih kalian jangan sampai mepet buat datang kesini ya soalnya takutnya nanti ngantri shuttle nya lama penerbangan kalian mepet jadi usahakan ada spare waktu yang cukup panjang dari minimal 2 jam lah sebelum penerbang yang depan udah pada penuh apa 3 atau minimal 2 saya kalau 2 bisa ikut sini ya oh ya udah lama nggak tapi ntar lagi mobil satel yang tadi itu ke arah terminal 3 ya karena saya mau ke terminal 2 naik batik air jadi disuruh nunggu yang setelah ini katanya disini juga ada ruang tunggu nya coba kita masuk sebentar sambil nunggu ini ada tempat duduknya kalau mau beli minum juga bisa ini ada toilet untuk laki-laki dan perempuan ini dia toiletnya nah itu dia mobil satelnya udah dateng cuma nganterin dulu ke masing-masing parkiran ya itu baru jemput tadi ada mobil satel yang udah dateng tapi nganterin dulu ke tempat parkirannya masing-masing penumpangnya tadi ya jadi kita nunggu sampai pengemudinya selesai buat nurunin penumpang saya masih di deket tolong tunggu nah sebelum kalian pergi kalau bisa kalian inget atau catet nih call center nanti nomor ini bakal berguna buat kalian dijemput atau kalian bakal telepon ketika nanti udah nyampe di bandara buat ke tempat parkir ini jadi jangan lupa nih nomornya dicatet di mobil juga ada sih tapi lebih baik nyatet disini dulu takutnya lupa kalau udah nyampe mobil oke kita tunggu masih jam 14.48 ini dia udah dateng terminal 2 pak Bapak terminal berapa pak? berapa orang pak? 2 yuk ya parkir ya oke sudah dicat enggak ada oke makasih siap makasih jadi sambil nunggu penumpang yang lain siap juga ya karena kata Bapaknya ini penumpangnya masih lama jadi kita langsung aja ke terminal 2 Jadi isinya saya sendiri aja nih di shuttle Pak ini kalau shuttlenya ke terminal 2 Ke terminal 2 semua gitu ya? Iya Masa yang ke terminal 3 berarti beda lagi gitu? Beda, tapi kalau misalkan pas kebetulan Gadang shuttle lagi Oh gitu Sama yang tetap saya Antara itu yang sampai Uang tunggu duluan gitu Jadi biar lebih fair gitu ya Kalau tidak pilih-pilih Misalkan Lepas terminal 2 nih Ada terminal 3 nih Dia saya tawarin Mau ikut cuma ke terminal 2 dulu Kalau terminal 3 sama 2 Ddahulukan yang apa? Tergantung lah Tergantung yang sampai di situ duluan Tergantung yang sampai duluan nih Tetap saya antar Bapak duluan kan? Karena Bapaknya sudah antar duluan Oke Kalau misalkan terminal 3 duluan Terminal 3 duluan saya antar Biar adil ya Pak? Alhamdulillah gitu R jadinya R jadinya Tergantung yang boleh di sini selamat menikmati oh iya oke makasih ya pak ini dia udah dianterin sampai terminal 2D dan satelnya langsung kembali ke parkir Inap di Soarna oke jadi itu nanti kita sampai ketemu di 2 hari lagi di hari kamis nanti saya bakal turun dan minta jemput sama shuttle dari Soarna sampai ketemu di 2 hari lagi udah nyampe di terminal 3 bandara Soekarno-Hatta tadi dari Balikpapan dan kita tinggal menuju ke tempat penjemputan shuttle shuttle Soarna ini ada di parkiran timur ya kalau salah namanya nanti kita tinggal telpon aja kalau kita udah stand by disitu oke kita jalan dulu sampai ke tempat penjemputan lokasinya ada di bagian timur ya nah ini lokasinya ada di gedung ini di samping gedung sini saya mau telpon dulu udah nyampe di penjemputan nah ini dia kita telpon parkir Inap Soarna halo pak iya halo selamat siang ini saya udah di terminal 3 ya di deket tempat penjemputan ya satu orang iya oke ditunggu terima kasih banyak tadi udah telpon parkir Inap Soarna buat jemput mobilnya sama shuttle juga kayak kemarin jadi kita tinggal nunggu aja di tempat penjemputan shuttle Soarna di terminal 3 jadi di terminal 3 terminal 2 terminal 1 di Soekarno Ata lokasinya beda-beda ya jadi tergantung terminalnya kebetulan saya lagi ada di terminal 3 jadi tempatnya di deket sini di samping circle K ini dia mobilnya udah siap semoga yang ini ya pak tadi udah telpon sih iya mobil sebelah situ ya oke makasih pak pak tadi saya udah telpon oke jadi karena saya tadi telpon terakhir daripada nanti nunggu shuttle lagi agak lama yaudah gak apa-apa duduk di belakang yang penting sampai parkiran dengan selamat ini saya udah dianterin sampai mobil udah masuk ke dalam mobil jadi tinggal kita keluar aja kira-kira bayarnya berapa ya oh iya saya bayarnya pakai kartu uang elektronik jadi kalau pakai kartu uang elektronik kayak gini pastiin saldonya cukup ya kalau misalkan saldonya gak cukup kalian bisa juga bayar pakai ATM nanti tapi berhenti dulu di depan buat ke kasir yang ada di sana yang di depan oke kita tap out sama bayar dulu ya oke ini lagi proses keluar kita cek ini kalau kalian gak cukup saldonya kalian bisa bayar disitu kita coba ya nih udah terbuka dan ini dia ini tarif lengkapnya ini nih kalian bisa screenshot nah untuk mobil satu jam pertamanya itu 4 ribu selanjutnya per jam itu 4 ribu dan maksimal 80 ribu untuk satu harinya dan ini saya udah selesai udah di mobil lagi dan kita coba cek ya selama 2 hari atau tepatnya 1 hari 22 jam 1 menit itu bayarnya 160 ribu nah selama parkir inap 2 hari atau tepatnya 1 jam 22 menit 1 menit itu totalnya 160 ribu nah kalian bisa bandingin sendiri dengan ini belum termasuk biaya tol dan sebagainya ya jadi kalau misalkan kalian mau ke bandara bolak-balik ditambah dengan uang bensin dan uang tol itu menurut kalian lebih worth it yang mana parkir inap seperti ini atau naik taksi konvensional jadi saya kembalikan lagi ke masing-masing ya jadi tergantung dengan kebutuhan kalian masing-masing apakah lebih bermanfaat atau lebih murah atau lebih worth it kalau parkir inap atau tidak itu tergantung dengan lokasi rumah kalian kebutuhan kalian dan tergantung juga lamanya kalian pergi kalau semakin lama ya makin parkir inapnya makin lama bayarnya oke jadi itu aja semoga bermanfaat buat kalian yang pengen parkir inap di bandara semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian dan kalau ada apa-apa kalian bisa lanjut aja komentar di bawah kalau misalkan masih bingung kita diskusi aja di kolom komentar ya terima kasih banyak dadah sampai ketemu di video selanjutnya jangan lupa subscribe juga ya di bawah sini terima kasih dadah